E-Sport atau Electronic Sport ialah istilah untuk kompetitif video game yang terorganisir untuk video game multiplayer. E-Sport terbagi atas 4 genre, yaitu MOBA atau Multiplayer Online Battle Arena, RPS atau Real Time Strategy, Fight Things, dan First Person Shooting. E-Sport di Indonesia secara khusus diakui sejak 24 Juni 2014, saat Asosiasi Olahraga Elektronik Indonesia atau ISPA diputuhkan. Pengukuhan tersebut dilakukan oleh Pengurus Nasional Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau FORMI. Olahraga itu tidak benar-benar padan sama sport, sport itu akan cenderung ke game, makanya kemudian chess, catur, bridge itu bisa masuk ke sport. Tapi dia tidak masuk ke olahraga, karena dia tidak menggerakkan fisik, olahraga, raga kan tumbuh. Salah satu e-sport yang terkenal kini adalah Dota. Dota sebagai game yang dilaksanakan berebu, kini dianggap setara dengan sport lainnya seperti bridge dan chessboard. Saya akan sedes, ada bidang-bidang yang saya punya bahan di sana. Jadi dari awal, kenapa saya pindah dari Counter Strike ke Dota, karena pas di Counter Strike itu 2 tahun saya tidak pernah menang. Tapi di Dota, baru turnamen kedua, saya langsung menang. Kalau Dota itu saya sudah main game dari SD, dari kelas 5, dari yang zamannya Dota All Star. Tapi untuk masuk ke ranah e-sport itu baru sekitar 2-3 tahun yang lalu. Sejak dirilis 2005 lalu, game Dota telah menarik banyak peminat. Untuk Dota 2 yang baru dirilis setelah Dota 1 saja, peminatnya telah mencapai 10 juta pemain di seluruh dunia. Tak hanya bermain, e-sport ini pun menyelenggarakan turnamen bagi penggemarnya. Turnamen ini dipertontonkan secara langsung di hadapan penonton. Sama kali gue ikut turnamen, 12 tahun yang lalu. Aku nggak kayak hitung kayaknya berapa kali ikut. Berapa kali menang, berapa kali kalah. Banyakan kalah. Masuk semuanya. Masuk semuanya tahu. Berapa peringkat 4, nggak dapat hadiah. 2 tahun. Jadi masuk ke 2-3, 2-2 dan sebagainya. Dari skala lokal itu, saya ikut turnamen pertama yang saya ikutin itu di VKOM. Ada namanya Dota VKOMpetition. Sempat ikutan turnamen skala internasional yang diadain di Malaysia. Sistem online. Kami ada coach. Sama seperti orang lain, semuanya punya coach. Dan pola latihan kami pun tetap begitu. Jadi kayak minimal latihan itu 8-10 jam sehari. Kompetisi e-sport dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Yaitu eliminasi tunggal atau double dan gabungan dua grup. Banyak yang beranggapan bahwa video game memberikan dampak negatif. Namun, tahukah anda? Ternyata e-sport dapat meningkatkan kemampuan kita. Salah satunya adalah kemampuan berpikir. Pertama, the game making. Jadi karena di game itu kita harus membuat keputusan dengan kakak cepat. Itu berguna juga buat organisasi di kampus. Terlatih untuk membuat keputusan secara cepat. Yang kemudian tahu karakter-karakter orang lain. Itu kan dari game. Terlatih skill karena dia butuh logik sih. Kecerdasan beberapa aspek kecerdasan itu memang sangat dibutuhkan. Jika kamu tertarik dengan e-sport, kamu hanya butuh internet saja. Dengan sambungan internet, kamu bisa terhubung dengan pemain lain di berbagai penjuru dunia. Tim Amazing Bandung melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.